Intro Wanita ini menangis pilu karena hingga saat ini anaknya yang berusia 7 tahun hilang dan belum ditemukan. Ia meyakini anaknya terkubur di dalam rumah kakeknya. Sementara tembok bangunan cukup kokoh dan alat yang digunakan tidak cukup memadai, sehingga evakuasi berjalan cukup sulit dan memakan waktu lama. Yang kecil juga yang 2 tahun ketimpa. Ibu masih mencari sampai sekarang? Masih. Dari hari pertama? Hari pertama sampai sekarang masih. Di lokasi lain, tim gabungan kembali turun ke dasar lokasi longsor di kampung Ciberem, Desa Cijelit, Kabupaten Cianjur. Tim tengah berupaya mengevakuasi jenazah dalam minibus yang terseret longsor saat gempa terjadi senil lalu. Medan berat ditambah dengan kondisi tanah yang labil menyulitkan upaya evakuasi, apalagi kedalaman longsor mencapai 30 meter lebih. Upaya evakuasi akan dilakukan secepat mungkin karena siang hingga sore hari lokasi sering diguyur hujan. Hingga saat ini korban tewas gempa Cianjur berjumlah 272 orang. Dari jumlah tersebut, 165 jenazah sudah teridentifikasi, sedangkan 107 jenazah masih dalam proses identifikasi. Sementara total korban luka berjumlah lebih dari 2.000 orang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Mujib Prayitno, Ayus, melaporkan.